Mau bikin apa leh, mau bagaimana leh Nona pun beli semal, kakak setengah mati Beta sejaga nona dari dulu-dulu weh Terpaksa kakak mundur-mundur jauh weh Beta pun beli semal, kakak main salah Kakak main, kakak main, kakak main salah Bapak-bapak meminta beta untuk mundur sana Nona cari yang lain, semoga bahagia Mau bikin apa leh, mau bagaimana leh Nona pun beli semal, kakak setengah mati Kakak main salah Oke, ketemu lagi sama Filosofi Gitar Bengkel servis gitar di Jagakarsa, Jakarta Selatan Di IG, Filosofi.gitar Di Facebook, Ervan Filosofi Gitar Konten ini Youtube Filosofi Gitar semua ngebahas tentang gitar Mulai dari tip, trik, tutorial, review, Q&A, ngobrol Pokoknya semua tentang gitar Jadi buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini Boleh minta subscribe-nya Supaya channel ini makin berkembang Dan saya makin semangat bikin konten-konten tentang gitar Di video kali ini Saya lagi ada kerjaan, setting, gitar, dan upgrade Seperti biasa Guitar Chord AF-510E Milik salah satu subscriber dari Jakarta juga sih Atas nama Marcel Marcel dari Surabaya Kokoh ini kokoh Kokoh Marcel dari Surabaya tapi kerja di Jakarta Ngekos Dia beli gitar Gitarnya nggak enak Minta di setting Senara ganti sekalian Pinnya diganti tulang AF-510E Kita ada dua chord Yang satu AD-810E Ini ya Ini Sering banyak orang Yang Minta rekomen dari saya Bang, gitar yang akustik elektrik Under 2 juta Lebih pilih mana nih bang AF sama AD-810 Soalnya kan harganya Entah dia Saya lupa sih Harganya antara sama Atau Ada yang lebih murah salah satunya Mungkin ini lebih murah Atau sama aja Jujur saya nggak hafal Tapi harganya under 2 juta Yang ini jelas nih 17.52 udah dapet tas Tapi yang ini saya nggak tau nih Harganya sama atau lebih murah Banyak yang bertanya Bang, itu bedanya apa sih Terus lebih baik yang mana Nah, mumpung ada dua gitar ini Kita bahas aja dulu Kita bahas mulai dari AF AF 510E Jadi Sesuai namanya AF Jadi kalau gitar chord itu Saya dapet 2 huruf depannya itu Itu menandakan Size atau model dari gitarnya Kalau AF berarti akustik folk Kalau AD berarti akustik dreadnought Kalau SFX berarti super folk Terus kalau CJ Concert Jumbo ya CJ little Berarti concert jumbo Tapi little AD mini Berarti akustik dreadnought mini Ya pokoknya Dua huruf depannya itu Biasanya menentukan Size sama modelnya Nah, banyak orang bertanya Bang AF sama AD itu bedanya apa Karena kan kalau di foto Pasti belum Kalau yang gak Nggak teliti banget Lihatnya Kayaknya sama aja Tapi kok bedanya apa Jadi AF sama AD Itu beda size Dari Tabungnya Modelnya beda Model tabungnya beda Size tabungnya beda Speknya all sama Sekali lagi Speknya semua sama ya Kayu full laminate Sideback Pake mahoni Sideback pake mahoni Topnya pake siprus Topnya pake siprus Pre-ampnya sama Ya kan Suddenutnya kalau bawaan Masih ABS sama Dryernya juga sama Necknya ukurannya sama Cuma yang membedakan adalah Size dari Ini nih Ya Tabungnya Kita dari AF510E dulu Volk Jadi yang dinamakan Dengan gitar Bermodel volk Ini seperti ini Lebih kecil dari dreadnought Ya Lebih kecil dari dreadnought Saya gak hafal nih panjangnya Ini berapa Tapi dia lebih pendek Yang jelas bodinya Lebih pendek Lebih kecil Hukum fisikanya Semakin Dimensi tabungnya Semakin kecil Maka suaranya akan Semakin kecil Itu hukum fisikanya Saya sering bilang ya Semakin besar Tabung gitar Resonansinya akan Semakin besar Tapi claritinya Biasanya Tidak sebaik Gitar-gitar Yang ukurannya kecil Gitar semakin kecil Suaranya makin kecil Tapi suaranya Claritinya akan Semakin jelas Semakin tajam Jadi Kalau kalian Bingung Milih gitar Bang Gue mau pilih gitarnya itu AF510 aja Atau AD810 aja Untuk pemula Tergantung kebutuhan Keuntungan dari gitar ini adalah Bodinya lebih kecil Jadi Lebih Dirangkul Dirangkul Lebih Enak Dirangkulnya lebih enak Lebih kecil Lebih simple Tapi Resonansi Dan output Dan gainnya itu Tidak sebesar Gitar-gitar Jumbo Dreadnought Artinya Suara gitarnya Tidak akan sebesar Gitar AD810 Tapi Bodinya lebih kecil Lebih asik Yang tadi saya bilang Bodi yang folk itu Menonjulkan Clarity yang lebih jelas Resonansinya Tidak terlalu Besar Bassnya kurang Claritynya jelas Mid sama treblenya Kalau model-model folk Gini yang berasa Kayak gitu Jadi Kalau ditanya Mana lebih baik Itu bukan masalah Mana lebih baik Kalian butuhnya Seperti apa Kalian butuh yang Ah Saya gak mau bang Suaranya yang terlalu Menggema besar-besar gitu Saya mau ngekanya Suaranya yang kecil Santai Bodinya ramping Enak Kalian pilih AF Tapi kalau kalian bang Gue sukanya suaranya yang Gemanya besar Agak ngebass Resonansinya lebih luas Suaranya outputnya lebih gede Kalian pilih AD Jadi ini AF AF510E Minik salah satu subscriber Dari Jakarta Atas nama Marcel Ini di setting Senarnya diganti Ernibal Pinnya diganti tulang Suaranya kayak gimana Sedikit kali ya AF510E Karena saya belum pernah juga sih Review Pokoknya kebetulan ada gitar ini Kita review juga suaranya Nanti kita bandingin deh Suara AF510 sama AD80 Ini suara AF510 Sampai jumpa di video selanjutnya Kita beralih ke AD80 Acoustic Dreadnought Yang ini Pesenan Satu subscriber Dari Kupang NTT Minta dibelikan AD80EOP Di setting Pin logam Sadelna tulang Senarnya Dia yang biasa Pakainya Yang eleksir Sekarang kita bandingkan Teorinya Menurut sumber yang saya baca Dreadnought Dibanding folk Jelas outputnya lebih besar Lebih bergema Resonansinya lebih luas Bass Mid treblenya Lebih balance Terutama di bass Biasanya kalau tabung-tabung Jumbo seperti ini Cuma kalau Chord ini Bright ya Karakternya Entah karakter kayunya Atau Ditambah senar yang dipakai Ini lagi bronze Sekarang kita cek Suara Chord AD80 AF510E Kita balik lagi ke AF510E AF510E Una pun beli mahal Kakak main salah Kakak main, kakak main, kakak main salah Papa mama minta bitau untuk kundusan Dona cari yang lain, semoga bahagia Tukang tahu tuh setiap kita ngonten kayaknya dilewat Apa kita ngonten setiap tukang tahu lewat? Tukang tahu lewat terus Intermezzo sedikit Ya kesimpulannya kayak gimana? Banyak yang bertanya sama saya di Japri Bang, gue bingung nih beli gitar akustik elektrik under 2 juta Chordnya lebih baik AF atau AD? Mana yang lebih baik? Ini yang pertanyaan yang suka bikin tricky ya Suka jadi jebakan Tapi saya selalu jawab aman Ini bukan masalah mana lebih baik Sama kalau lain merek juga gitu APX sama SFX, lu pilihnya yang mana bang? Saya pasti kasih kekurangan dan kelebihannya masing-masing Terus kalian tuh butuhnya yang kayak apa? Kayak ini nih, AF sama AD, mana lebih baik? Jelas bukan head to head Karena ini Valk, ini Dreadnought Walaupun satu merek Mungkin ini bisa dilawan sama adik-adek yang lain AD 880 misalkan kayak gitu Tapi kalau ini sama ini bukan mana lebih baik Tapi kalian butuh suara yang seperti apa Terus kalian suka body yang seperti apa Kalian suka suara yang seperti apa Tadi kan saya sudah jabarin sedikit Mudah-mudahan kalau yang lagi bingung nih Milih AD 810 Atau milih AF 510 Enaknya pilih yang mana ya Soalnya harganya sama atau harganya nggak jauh beda Mudah-mudahan dapat gambaran Dan dapat pertimbangan dari sample sound Dari kedua gitar ini tadi Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya Semoga bermanfaat Terima kasih